1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wah capek saya ngitungnya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ali Falaudin di topik kali ini saya akan membahas cara memupuk dua jeruk kasturi di dalam pot supaya bisa berbuah dengan sangat lebat seperti ini faktanya pemirsa jadi begini untuk para penggemar tabu lampet ya kita harus merawat tanaman itu dengan signifikan jadi continue harus telaten ini kan keindahan kalau merawatnya enggak telaten enggak ditekun itu juga berbuah tapi hasilnya kurang maksimal jadi ini sebenarnya kalau tidak dipupuk juga berbuah cuma nanti dianya akan stres karena nutrisinya kurang karena cuma di dalam pot pemirsa nah ini di dalam pot sudah berbuah dengan banyaknya baik jadi disini saya akan menjelaskan tentang cara ya cara memupuknya dengan cara yang sangat mudah untuk menemani hari-hari libur Anda hari minggu kita sempatkan untuk merawat tanaman gitu jadi apa sih rahasia pupuknya ini disini bagus kalau gitu kita akan menjelaskan saya akan menjelaskan caranya ya jadi disini saya akan mengaplikasikan beberapa pupuk ya ini dari PT natural Nusantara ada berapa aja ini ada empat jenis jenis Wah kok empat jenis masih ya ini untuk hasil maksimal karena apa sih walaupun empat jenis ini nanti dipadukan itu enggak jadi ribet gitu loh cuma sekali ya tiga bulan sekali lah gitu tiga bulan sekali kita semprotkan untuk dorasi yang sangat lama pemirsa jadi ada apa sih tak lupa lagi ada POC dan juga Harmonic dan juga Aero dan juga Green Star Green Star jadi PT natural Nusantara juga ini ada Aero ini untuk perkat ya karena untuk musuh hujan itu kalau kita semprot karena hujan kan dia akan luntur jadi saya akan pakai Aero untuk sebagai perkatnya pemirsa ngomong-ngomong gimana sih cara aplikasinya keempat pupuk ini jadi begini pemirsa untuk POC dan juga Harmonic itu kan buat penyiraman saja satu tutup-tutup dengan lima liter air itu nanti sudah kandungan sangat banyak sekali tutup-tutup satu tutup-tutup untuk lima liter air ya pemirsa bisa dimengerti ya tapi nanti kalau disiramkan lima liter ini kan nanti akan meluap bisa diaplikasikan ke tanaman yang lain dan juga untuk pupuk Green Star dan juga Aero lainnya pasangannya ini satu tangki air ini dimasukkan ke tangki ya tangki penyemprot jadikan banyak sekali itu nanti tangkinya ukurannya ada yang kecil dan juga besar Green Star ini juga jadi ambil saja secukupnya untuk tangki yang kecil ya pemirsa ambil aja satu tutup sedikit saja dicampurkan ke air dan juga pupuk Green Star tapi untuk pupuk Green Star ini kan satu sasetnya 20 ini kan isi 20 gram ini satu tangki semprot sampai satu eh 14 sampai dengan 17 liter air jadi sangat banyak sekali ini nah ini kan satu saset jadi kita ambil sedikit saja kita taburkan mak setuburkan satu kali tabur itu seperti menuang rohiko kan serot gitu udah kita larutkan dengan Aero ke tangki penyemprotan kita semprotkan serat-serat-serat gitu maaf ini enggak saya aplikasikan karena sudah berdua bisa dimengerti ya sangat mudah sekali cara perawatannya pemirsa cukup tiga bulan sekali hasilnya yang luar biasa ini saya mau coba makan ini tapi rasanya pasti sangat asem karena untuk campuran lemon tea untuk campuran teh nah jadi cukup sekian dulu pemirsa terima kasih telah menyemak ya bisa dimengerti tutorialnya saya Alifalaudin dari Wano Giri semoga anda semuanya sehat selalu Amin terhindar dari virus COVID-19 ya ini virus yang sangat mematikan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati